emang boleh tasnya kebuka tasnya kebuka dek aku udah bilang gini kita udah nolongin perasaan lu pas gue berenang-berenang disini terganggu sih bau kaki gua gak? kan gua sering berenang disini kalo hujan-hujan demi apa? lah lu kan kata cupang disini demi apa senanya lagi temen-temen gua banyak yang mati sih abis itu itu kayak gendut banget pake ini ya yaudah lanjut lanjut ini aku udah motong tuh lanjut tapi emang menurut kali itu bodoh lu nangit? iya jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh forget about reality and welcome to my Pantasma guys disini gua lagi podcast gak ada orang maka dari itu kita akan memanggil seseorang yang akan kita ajak berbincang pada sore hari ini bincangkan sore di Pantasmania Podcast kita menghadirkan salah satu apa ya salah satu manusia teraneh yang ada di 98 tapi juga manusia ini adalah anugerah bagi 98 bisa memunculkan manusia seperti ini karena dia tuh bukan manusia biasa dia adalah manusia spesies ini ya bercanda 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 dia adalah apa ya dia bukan manusia dia adalah sebuah ikan cupang ikan cupang ha? apanya? lompatnya oh iya dari sini tau tuing gitu kayak ikan dia spesies ikan cupang ya kan warnanya itu warna pink kita hadirkan berikut adalah Dinda Salasa Afidanur wey tunggu tangan tunggu tangan yey 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 kalau guys kita bakal memperkenalkan diri dulu dari Dinda kalau aku kan kalian udah kenal kan? harus lah oh enggak kamu famous ya? enggak enggak oh enggak makanya perkenalan diri nama aku gak mau pegang oh yaudah pegangin yaudah deh nama aku Dinda nama aku Dinda ada di kelas 11 oh udah udah gitu dong? iya perkenalan kan? enggak gitu perkenalan tuh kayak harus dramatis nama aku Dinda kan tadi gue bilang lu kan ikan cupang iya itu betul terus aku ikan cupang dari situ terus diajak podcast jadi berubah jadi manusia lu tadinya kan ikanis gitu kan? iya itu tiba-tiba jadi manusia gue lembarin poin dulu tuh kayak film jaman dulu yang jadi ikan yang jadi ikan yang jadi ikan iya gue nonton coq gue dulu sama nenek gue nonton yang apa sih namanya? yang ada orang lagi nyuci kan orang miskin iya nemu ikan sih ikannya bisa anggung iya tiba-tiba jadi cewek cantik temennya jadi Dinda kan? iya enggak aku Dinda kalau 1908 itu doang? itu dipanggilnya? Dinda enggak Dinda Dinda aja oh Dinda aja ya guys dipanggil Dinda aja? Dinda oke disini kan biasanya kan kita kan kalau misalnya manggil apa namanya ngundang seseorang disini kan karena orang tersebut kan adalah orang-orang yang aneh Tapi kalo yang berikut ini Iya orang-orang aneh yang gue undang Aku jarang nonton Oke kita tutup videonya Lu harus mulai sekarang Lu harus nonton Sering-sering nonton podcast gue Kalau gak ada denty Astagfirullahaladzim Lu harus ketularan aneh Kan denty kan sering nongol di podcast gue kan Makanya sering-sering ajak denty ya Iya denty itu kan orang-orang aneh Oh maksudnya kalo ada denty di videonya Lu tonton Setia buat sama denty Lu sama denty hubungannya apa sih? Gue penasaran Eh mungkin gue boleh dispel Emang gak boleh? Kan itu kamu ya Temen aja Enggak tapi temen banget Coba makanya jelaskan Temen banget Tapi aku kenal denty baru dari kelas 7 Kenal denty baru kelas 7 Gak ada hubungan darah Keluarga ada sih Tapi jauh gitu loh Karena aku sama dia sama-sama bertahui Satu suku dong Berarti bukan satu golongan darah Bukan Ya emang kalo gitu Enggak tapi aku saudara sama dia Tapi gak tau silsinanya Silsinanya itu dari kakek yang mana gitu loh Aku Nitip Oke boleh Boleh Iya atas niku Iya aman Iya Apaan tadi Terus gimana Terus gimana Tapi gak tau dari kakek mana gitu loh Tapi saudara Tapi ada Iya kata Nah itu bisa taunya kenapa Kata ayah aku Kata ayah aku Kata ayah Kata papa ya Berdasarkan Iya gak tau Pokoknya neneknya denty atau Uminya itu yang sering Dia bikin SG umi-umi itu Umi? Iya uminya Menjadar sama aku Aduh gak ada dentynya buat klarifikasi ya Nanti kalo ada Kayaknya dia lebih tau deh Kayaknya dia lebih tau Lu aneh Lu harus mencari tau Karena itu adalah Hal yang spesial Apa hanya yang spesial? Sama-sama aneh yang terjadinya Aneh itu pujian kalo disini ya Pokoknya cocok sama denty ya Widih Bisa langkeng temenannya Pernah berantem gak sama denty? Pernah Gara-gara Emang boleh Lu liat tadi gitu Emang boleh Gara-gara temen juga kayaknya deh Oh pernah berantem juga Pernah Enggak berantem gimana Diem-dieman Cewek kalo berantem gimana emang? Diem-dieman Diem-dieman gimana kayak gini Enggak Aku satu grup nih kan Enggak grup sama dentynya Tapi gak sehatan gitu loh Gitu Enggak Gak sehatan Enggak berinteraksi Oh jadi awkward gitu tiba-tiba Kalo cewek berantem sama cowok juga begitu? Enggak pernah berantem sama cowok Enggak pernah seumur hidup? Enggak Nama pacar lu enggak pernah? Bukan berantem yang tunjuk-tunjukkan Oh yang enggak gitu Maksudnya dinda itu membaku hantam Enggak, enggak tapi berantem Berantem orang biasa gitu Iya Pernah lah Pernah Diem-dieman juga Ya itu kan emang Dari tadi kan bahasanya kesitu Iya Aneh Enggak Lu sebagai Orang merahan emang diem-dieman gak sih? Gue enggak sih Tapi emang sih Kalo misalnya cewek Gue pernah kan Gue sebenernya enggak merahan sama dia Gue enggak tahu kesalahan gue apa kan Tiba-tiba gue didiemin gitu Terus gue mau minta maaf Dia menjauh gitu Lah yaudah lah Apa hubungannya sama gue Gue santai-santai aja terusnya Siapa cewek? Nah masa gue bilang Gak apa-apa Gak apa-apa, kapan lagi? Eh enggak usah ini ya Hah? Ah enggak usah Sekolah ini? Bukan Oh Gak tahu 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 Gak tanggepin aja Emang Gak tahu Gak tahu dia obses atau gimana ya Terus Gak gue lempar Kayak gue jauhin gitu Orangnya tahu gak? Gak kasar Orangnya tahu Kamu kalau nonton Jangan sopede ya Bukan kamu Kayaknya Tapi yang ngerasa komen aja Yang ngerasa komen aja Ya bener Gitu Terus? Terus? Kebaikannya gimana? Tiba-tiba Oh jadi terbalik ya Yang nanya Oh gitu Oh lu yang ditanya Terus kebalikannya gimana? Aku nanya dulu Oh iya Terus gue balikannya Gak tahu Tiba-tiba Dicolek aja Eh bi Tiba-tiba so asik gitu kan Terus Emang bisa kayak gitu? Gak tahu Dia hanya begitu ya Gue tanggepin Yang penting gue Gue minta maaf gini Eh aku Eh gue Gue maaf ya kemarin Blah-blah-blah gini Langsung gini Matanya gini Kan gue sakit hati begitu ya Terus gue Kenapa sakit hati? Kan muncrat Langsung Ya sakit hati ya Sakit hati Terus Lu sebagai ikan cupang Merasa panas gak di Jakarta? Panas Eh Denti lama banget Dia ada pertanyaan spesial coba Kayak negeri neraka Coba lu ajak ngobrol mereka Gue panggil Denti Anjir gak bisa Gak bisa Ini Ini Muka aku disini video kedua ya Di Youtube Maksudnya? Ada yang muka aku di Oh iya Ini guys Kalau kalian pernah nonton Video apa sih waktu itu? Yang kita apa mbak? Yang kita tersesat di hutan Nyari Nyari Kodok Nyari apa? Nyari hantu Nyari sawah bego Oh iya nyari sawah Karena gue gak pernah liat sawah Din Kita kemana? Gak sumpah Lu yakin ini bener Ntar kalau misalnya kita gak bisa balik gimana? Tinggal balik lagi Kalau lupa jalan? Satu Tujuh Iya bener Masih aman berarti Bener kan? Bener Ini mau dibahas lagi Lu mau mempermulakan gue kak? Iya kita harus bahas dong Soalnya kan orang-orang kan Iya boleh Pernah ngeliat sawah? Setidaknya sekali Gue pernah Gue pernah Tapi gak yang main di sawah Yang gue maunya main di sawah Oh Ngeliat doang gitu Ngelirik Kan kayak di jalan tol Sampingnya sawah kan Tapi gue maunya jalan di sawahnya Sama sekali gak pernah Enggak Bisa gue berhenti di pinggir tol Lu lahiran tahun berapa sih? 2006 2006 Gue 2005 Masih banyak sawah Di Jakarta masih banyak Lu tau sembilan Lu kan rumah situ kan? 98 sih masih sawah Bukan 98 ya Dekat 98 tuh Depan itu masih sawah Tapi gue gak pernah Kepana-mana dulu Bagus Aku anak rumahan Kenapa anak jadi anak rumahan mau? Gak sih Bomong Anak orang Bukan anak rumahan Kalo lu cupang Lu anak cupang Bercanda ya Oh iya betul Enggak aku tuh kalau main Di gang rumahku doang Soalnya kan disitu keluarga semua Jadi yang mainnya Mas pupus-pupunya Di gang lu Coba ceritain Yang Ceritain apa co? Yang bukan Ininya Pak Dedek Kok jadi gimana-mana? Enggak gue penasaran Iya guys Karena saya Betawi Jadi kayak Keluarganya tuh merambat gitu loh Pak Dedek Sunda anjir Enggak Enggak ayahnya Ayahnya tau siapa Pokoknya kata mamaku Ayahnya Pak Dedek tuh sama kakek aku Eh kakek aku manggil ayahnya Pak Dedek tuh Kayak mamang gitu loh Berarti kayak Masih lebih tua Enggak jir Betawi juga Emang Sunda men Searching deh Gue udah pake etan Ya udah crossword Ya mending Angkat jenis itu deh Gak mau Pokoknya kayak gitu Terus hubungannya bener Lu sama Denti gak tau Enggak Bukan tau yang jelas pastinya gitu loh kak Tapi saudara Kayak dari kakek 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 Kayak aku Kalau waktu itu aku lebaran Disitu Wajuding Terus Udah ada Pak Dedek lagi duduk juga Lagi lebaran Oh berarti Bukan tetangga Tapi bukan tetangga Bukan Enggak deket juga rumahnya Enggak Ya berarti itu saudara kayaknya Emang Sebagai apa Sebagai tamu Bukan sebagai pembicara Maksudnya Pak Dedek dateng tuh sebagai pembicara Sebagai tamu Tamu lah Tamu Ya berarti saudara Emang Maksudnya Tiba-tiba dateng freak banget Gue kali ya Dateng tiba-tiba ke Lebarannya ke rumah lu Kan aneh Terada Pak Dedek Ngapain mau ketemu Pak Dedek doang Aneh kan Iya aneh Kita ngomongin sekolah mau gak Boleh Lalu pertama kali masuk sekolah Itu tahun 2000 Itu Tahun kemarin Tahun kemarin ya Itu udah Covidnya udah kelar kan Udah Langsung tatap muka kan Disini Iya disini Langsung kan Lalu pertama kali Masuk 98 Kok aku kayak gendut banget Pakai ini ya Yaudah lanjut Lanjut Ini aku udah motong tuh Lanjut Lu pertama kali masuk 98 Itu kan Itu kan lu kan ini ya Apa sih namanya kan Baru banget Transisi dari Corona kan Itu Lu ngeliat 98 tuh Lu nyesel gak masuk 98 Orang-orangnya kok begini Gue nanya Din Gue nanya Din Gue gak Takut Emang boleh Boleh lah ya Takut ditonton Enggak ya lah Ntar kan gue se-ensor Bener Enggak gue kata aja Ntar gue maling berantem sama dia ya Aduh Yaudah kita ganti Emang udah pernah aku ceritain ya Ya kan maksudnya biar yang lain Oh jangan Oh jangan Hal itu jangan ya guys Berarti kita Pertama kali ketemu dimana sih Medcom Medcom Iya Pas Karena kalbi BPH Ya kan Oh gue BPH Medcom Gue juga sering Medcom Karena gue BPH Iya Lu BPH satu ini Siapa itu Blue Kiss Lu kenapa Masuk Medcom Karena Sku yang lain olahraga Aku sama Sumpah Mana Rico Sku yang lain tuh olahraga kan Kayak ini MD 0 0 0 0 Fituring Apanya belum ini belum nyala Udah 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 merah Panas gak sih hape kalo Kayak gini Enggak ya Panas Tapi ya Stabil Stabil aja Gak bisa Selainnya kan gue pake kameranya Bukan kamera bawaan Makanya jelek kameranya Tapi bagus Iya gapapa Joey naik Atau gapapa kali Iya iya Thank you Ini ada Aldo Ada Aldo Lu jadi Aldo ya Ada Aldo Aldo itu sejenis Rumput laut Yang Alga 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 Anaknya yang mau banget gak kak Dia bisa berfotosintesis gak Oh lu sebagai cupang Lu Lu Napas pake apaan Pake inseng Tapi kan kalo disini Pake Perwaru Lu Kenapa tiba-tiba bisa Jadi manusia Ada Tricknya Lain hidup banget Anjir Enggak nih serius Dia tuh ratu cupang Aku sebenernya cupang disini Oh aku kira mermaid Enggak mermaid Terlalu jauh Disini kan gak ada laut Perasaan lu pas gue berenang-berenang disini Terganggu sih Bau kaki gue gak Dengan gue sering berenang disini Kalo hujan-hujan Demi apa Hah Enggak ada yang mati Lu kan kata cupang disini Demi apa Nanya lagi Temen-temen gue banyak yang mati sih Abis itu Gara-gara gue Temen-temen lu tuh Ikan-ikan itu Ada siapa namanya tuh Ada manda Ada sasi Ini semua lagi pada jadi manusia dulu Ikan apa Ikan komet Ikan komet apa Itu bukan ikan komet Iya ikan gila sama ikan komet kak Yang sasi Itu ikan mu jair Kayak gue kayak gini aja Totalitas banget sampe syukur Oh ini Kita menghadirkan Aldo Tapi disuruh sih Disuruh gue sih Sama Riko Gila Gue kemarin kayak ngeliat itu ganteng buat Gue kayak gini Coba emang ini ganteng Ya hati-hati Bye-bye Waktu itu sebelum potong rambut Sumpah jelek buat sekarang Gila ganteng banget gue anjing Oh my god Ih Ngeliat doang Ngeliat doang Jangan kecium aja Jangan kecium aja Memangnya sih ini siapa namanya Bukan Siapa sih namanya Siapa? Biban Cowa apa Coba? Hei Bima Ini nyum-nyum beneran cowo Tadi gue di masjid ya Ada-ada apa siapa tadi Ma gini nih Hei ganteng Gitu lah anjir Takut Bima masuk vlog Ini bukan masuk Tapi digibahin Gue gibahin lu Masuk ke youtube gak? Ada memory cardnya Oh khusus Khusus Ntar dipindahin langsung Ini masukin gak? Ke youtube Masuk lah Buat apa gue bikin Jangan lupa follow David W Julius Ada di bawah Ntar HP kalian Kena virus tiba-tiba ya Kita tadi bahas Medcom Iya Sampai mana? Sampai kenapa masuk Medcom? Kenapa lo masuk Medcom? Karena pas demos itu kan Sini gue pegangin dah Terus kayak olahraga semua gitu coy Perasaan ada yang gak olahraga? Apaan? Sebentar Rohis Iya rohis Tapi terlalu islam gitu kan Gak Terlalu agama gitu loh Bukan masalah yang gak mau Aduh terlalu islam Tapi sekarang dulu rohis kan? Iya Berarti dulu gak terlalu islam Sekarang jadi terlalu islam Gak Tapi sekarang aku rohis juga Tapi jarang dateng Tapi pernah dateng Pernah Dua kali aku Apa namanya kalau rohis? Mentoring? Iya mentoring Lu kenapa? Lu tapi nyaman gak mentoring? Nyaman Biasanya kan Kalau misalnya ada orang Kalau ikut mentoring kan Tiba-tiba Eh kayaknya gue mau tobat Gue gak mau ikut mentoring lagi Gue takut Yang merasa aja ya Takut kenapa? Gak ada temen gue Gitu Lu gak? Gak Sekarang udah merasa suami nih Emang dulu enggak Enggak tadi lo bilang sendiri Tapi biasanya apa? Tapi biasanya mentoring itu kan Jumat Eh pernah hari Minggu tapi gak jadi Terus lalu Jumat Aku kan pulang dulu Karena kata jam 2 kan mentoringnya Dan dateng cuma aku Kan kayak dibagi-bagi kan Sama kakak-kakaknya kan Terus? Dan dateng di kakak itu Aku apa namanya? Cuma aku Saya udah gabung sama yang Mentoring di atas Iya Lagian kalau kata aku ya Mending cewek itu Mentoring gabung aja Sekalian semuanya Jangan misah-misah Tapi kakaknya banyak? Gak enak Emang boleh digabung? Maksudnya Iya juga ya Harusnya dijadwal gitu loh Minggu ini sama kakak ini Minggu depan sama kakak mana Apa aku udah gak pernah dapet ini? Ya Sedih banget Oh iya Oh iya juga ya Gue juga gak pernah ikut ya Kan gue kelas 12 Nih Kalau MD kan juga Mengurus tenaga kan Tapi lo bisa ngedance? Di rumah Coba Ya Mending kayak gitu Bisa ngedance-dance Bukan yang hammering Mereka sama bisa Itu bisa Itu gak cape no Cape lah Enggak lah Tasnya kebuka Tasnya kebuka deh Tasnya kebuka Aku udah bilang gini Kita udah nolongin Panggil ya Kita udah nolongin Eh panggil Din Jangan Enggak 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 Itu temennya Itu kesadaran temennya sih Temennya aja aneh Gak ada inisiatifnya Kalau gak emang sengaja Tasnya dibuka gerah Anjir Apa sih Aneh Udah kita ganti Ganti bahasan Kita ganti bahasan Kita kan Kita kan pertama kali ketemu nih Kita jadi medcom Gue anak kita nanya First impression aja Berdua ya Dari siapa dulu Dari gue Gue ke lu Gue pertama kali ngeliat lu Kita kan medcom Waktu itu fun game doang kan Yang tebak-tebakan Yang tebak-tebakan di Gambar Tebak-gambar inget kan Yang hujan-hujan Itu kan kamu digangguin kan Sama nak Kenapa kan Dinda Dinda gitu Rame banget kan Tapi emang gak kenal Ya pokoknya cowok-cowok Itulah Terus Ya Gue penasaran dong Dinda yang mana sih Dinda Tapi itu Dinda ada dua Soalnya Dinda yang 10 7 Iya Tapi kan Dindanya Maksudnya kan Dinda kamu Yang diituin Yang digodain Iya Iya kan Nah terus Gue liat Lu kan pake masker dulu Warna putih Ingat gue Ada Ada Apa namanya Gambar-gambar apa Ikan-ikannya Gambar-gambar Apa namanya Ya pokoknya gambar-gambar itu kan Iya kartun Kartun-kartun gitu kan Ini anak Gue kan ngeliat Mata lu Sama Jidah lu doang Kan lu pake masker gitu kan Gue ngeliat Ini anak tertutup banget Masya Allah gitu kan Terus diem lagi Anaknya kalem Sekarang juga gak Agak 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 Iya Agak keluar sedikit Setannya Iya dulu bener-bener kalem Terus dulu lu kan Mirip sama siapa namanya Yang gue bilang Sama Devin Enggak Muka lu enggak Tapi postur tubuhnya Lu tinggi sama kayak Devin Terus ya Gue ngeliat dari belakang Devin Devin Gue salah manggil Karena kan Devin Sehingga kan anak Sekbit gue Jadi gue sering manggil Devin Kak dong Dan kebetulan dia juga ada di sekolah Gue manggil-manggil Devin Devin Gak nengok-nengok Bukan anjir Gue malu banget Tanya bukan Itu first impression gue Itu yang lebih Berasa lu tuh Kalem sama pemalu gitu loh Emang? Gue gak expect lu bakal Jadi BPH di Medcom Karena Karena gue Ya karena gue kira tuh Lu tuh Yang bener-bener Anak-anak di rumah Gak mau Gak ngapa-ngapain Yang gak mau ngomong sama cowok gitu Nah tiba-tiba kayak Sama aja Ini ketularan Denti kali ya Iya Iya bisa jadi ketularan Aku temen-temennya ikut dia kan Jadi banyak temen Padahal kalau misalnya aku gak ikut dia Kayaknya aku gak punya temen Selain temen kelas Berarti Denti tuh sebagai Katalisator ya Penghubung ya Terima kasih Denti Tapi jadi dapet banyak masalah kan Bercanda ya Denti ya Bercanda Denti Bercanda Denti Kalau lu Kalbi tuh extrovert Terus kayak Kayak nyambung sama siapa aja gitu loh Kita gak nyambung kok Gak nyambung jahat Gak kalau menjadi BPH Kalau gue jadi Enggak lu Ngeliatnya gimana Iya Kayak nyambung sama siapa aja Semuanya diajak hi gitu Misapa Sokak gitu ya Enggak Maksudnya Friendly Ya friendly Bukan friendly yang negatif kan Enggak Gue kan gak main Sana-sini Emang iya Enggak Iya bener Emang gue punya pacar Gue tanya tuh Enggak sih Ini gak tau Enggak Sumber hidup gak pernah Coba yang pernah jadi pacar Albi Comment di bawah Enggak ada kan Karena kelasnya Eh suka doang ya Siapa Anak keren asik Astagfirullahaladzim Iya pak Enggak 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 Itu saya gak mau Enggak usah Enggak usah Pada siapa ya Makan makan din Sponsor 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 Apa-apa sekitar Rumahnya Oh Makasih ya pak Apa tadi Lu apaan Temenmu Eh temenku Siapa Yang Sensor ya Iya Gue gak pernah pacaran Enggak tapi dia suka Terus kan gak pernah pacaran Iya udah tapi suka Terus Udah Tapi kan gak pernah pacaran Dina Bisa gak lu Enggak Enggak Semua Poli itu paling susah Itu doang Lu gak Berusin berusin Berarti negatif dong Negatif Negatif atau positif Positif ah Terus Itu kamu mau nolongin aku kan Yang aku kedinginan Hah Di 11.8 Oke Kedinginan gimana gue Tolongnya mau gue ini Heater Eh mau minjemin jaket Anjir Itu akhirnya gue pinjemin gak Enggak Karena gue gak mau Ya itu Itu yang bikin gue bilang Nih anak Gue jadi takut gak nama lo jadinya Yaudah gue gak mau Kenapa anjir Gue kira lu Ini loh Kayak punya trauma Memah sama cowok gitu Anjir Jadi yaudah gue jauhkan Kan baru kenal Pake aja Ini gue kasih jaket nih Terus akhir aku Di depan sendirian Itu pas Bener-bener pas Yang ujan Tapi kan Nonton tuh Karikol Liat dulu gitu Masih ada yang Manggilin apa enggak Udah itu dong Iya Jadi dia masih inget Cok Oh iya Gue pernah Gue pertama kali Yang ngeliat Kalau lu Itu bisa senyum Gue kan Gue kira lu tuh Orangnya kalau senyum tuh Malingin pandangan kan Gue pertama kali Liat lu ketawa Nyingir-nyingir gitu Yang apa namanya HP lu Nyemplung disitu tuh Yang lu minta tolong Gimana? Itu HP Eh bukan HP Duit ya Ceban Ingat gak? Duitnya Denti ya Iya duitnya Denti Yang ceban itu Itu senyum Senyum cowok Kak 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 tolongin kak Gue lagi ngepanitia dokum kan Gue angkat besinya Kotor tangan gue jadinya Terus udah bilang makasihnya senyum-senyum Nyingir-nyingir Kami tolongin kan Iya betul Kayak gini nyingir ini Oh enggak Ini senyum Bukan nyingir Bukannya kayak begitu Denti lama banget Ada pertanyaan eksklusif dari Denti nih Buat? Hah? Buat siapa? Buat lu lah Sedih aneh-aneh Gimana aneh-aneh Yaudah gitu doang Menanyi aneh Oh kira menakutkan Masih banyak Yaudah Ya kan ntar kalo sama Denti Biasanya Gue mau nanya-nanya Yang ini Yang serem-serem Yang menakutkan Yang sensitif Mau dibahas Enggak gitu maksudnya Pertanyaan sensitif mau dibahas Boleh Sebenernya gue Boleh-boleh aja Tapi gue melesa ngeditnya Iya Kalau ada Denti Baru udah mantep Oke jadi Kita sambil nunggu Denti Kita bakal Lo mau bahas apa lagi? Kenapa? Kenapa suara kayak gitu? Suara gue ada Habis Habis Gue udah tuh habis Ngomongin dia Hah? Kan lo Suara begitu Kenapa dia mau Kenapa? Kenapa dia mau Tanya aja sama orang ya Yaudah 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 Gue mau bertanya Pertanyaan yang Apa ya Apa? Yang mungkin Lu harus menjawabnya Ini pertanyaan Biasanya ini yang Pertanyaan-pertanyaan Di tengah-tengah video Yang gue lempar-lempar Menurut lo Apa arti kehidupan? Menurut Dinda Versi Dinda Hah? Kehidupan Kok pertanyaannya gini sih? Emang begitu itu Setiap podcast gue Pasti nanya hal ini Kalau orang baru Kehidupan Kehidupan itu Nggak tahu Terus lo hidup Sebagai Ikan Beda ya Kalau cupang Beda hidupnya Cupang Cupang mah Tinggal Makan pelet doang Anjay Kamil Panggil Kak Kamil Kamil Sini Sini Dia nggak tahu Arti kehidupan apa Kehidupannya itu apa Apa Dia juga nggak tahu Oh abis makan Baru tahu jawabannya Lu sebagai cupang Arti kehidupan itu apa Hidup di dalam air Yaudah dah Lu nggak jelas Jawabannya Ada nggak Harus yang serius Jawabannya Harus Ini kan Kalau udah di tengah-tengah itu Kita harus Tapi kalau kayak gitu Nggak bisa Jawabannya serius Yaudah Lu pernah nggak Mengalami Di mana Titik terendah Di dalam hidup Pernah Coba ceritain Lu merasa nggak berguna Merasa kayak hidup ini Buat apa sih Pernah Coba ceritain Ini nggak apa-apa Aku Nomong Kalau gue nih Misalnya Kalau gue tuh Masalah gue Misalnya gue Merasa gue nggak berguna Merasa gue itu bodoh Gue nggak bisa apa-apa Di sekolah Misalnya kan kayak gitu Kalau gitu enggak Tapi yang bikin Ngerasa nggak berguna Gitu-gitu Dari masalah keluarga Faktornya Kayak Lu tuh Sebagai anak Nggak bisa Merasa lu Menjadi beban Keluarga Sekarang kan Yang masih sekolah Aku doang Apalagi sih Lu mending Anak terakhir Gue anak pertama Cowok lagi Kenapa? Jadi kita kasih pesan Pesan Kemana? Ntar Miksu mana? Sabtu Sabtu jam berapa? Langsung ya Kenapa harus kayak gini? Pusing Gue kan nggak enak Suara gue Udah-udah Sampai sini aja Ya Wah Elah Itu Dentiannya lama sih Gak ada Itu doang Ngapain? Tadi apaan ya? Apa sih namanya Titik terendah Dalam hidup lu Iya itu doang Lu pernah Dikecewain nggak? Lu kan Itu kan tadi pertanyaan Kalo lu Lu pernah Kecewa sama diri sendiri nggak? Kalo ini Lu pernah Dikecewain nggak? Emang boleh? Pernah Ini ke temen atau? Bebas kemana? Ke pasar minggu juga boleh? Nggak jelas deh Aku sih pacar Bukan yang sekarang Dulu Udah Apa dia akan cerita gitu? Asem Cheating Tapi aku mau lagi Aku balikin sama dia lagi Sampai Terima kasih Soalnya itu juga Temen-temen aku bilang kayak gitu Sampai Empat kali Tolong Sumpah Itu serius Lu Itu Tanya aja di Dentia Kayaknya kalo ada Dentia dia bakal Kayaknya kalo ada Dentia dia bakal Membuka semua ipu Eh jangan deh Jangan sama Dentia Kayak kemarin gue podcast sama Lala kan sama Laila Dibongkar semua sama dia Iya kan? Iya cowo Kalau ada dia kayaknya semua ipu dibongkar Jangan 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 Berarti kita sudahin aja nih Tidak serah Tapi emang menurut kali itu bodoh Lu nanya? Iya Sini Jangan Gue mikir Gue mikir cowo Tapi kita mau sampai tidur Emang kamu gue sedur Aneh Ini Lu Bukan bego doang ya Tapi itu kan lu SMP kan SMP kan Atau SD SD lebih tall Emang SD pacaran Aneh lagi Anak SD pacaran SMP pun Itu udah aneh Udah anak SMP Makanya gue disliku ini Satset Satset Ya kan? Itu menurut gue bodoh Kenapa bodoh? Karena Enak Iya Engga jadi Kan pokoknya diputus balikian terus balikian yang keempat kali itu aku diselingkuhin yang dipas kedua kali Yang pertama tuh aku diputusin karena Di empat kali ini aku selalu diputusin, aku gak pernah putusin Tapi selalu aku yang mau Itu kebawah sampe sekarang lu Lu orangnya mau-mau doang, mau-mau aja Lu gak bisa begitu Lu hidup kan bukan buat orang lain Tapi kan lu punya cerita sendiri Kalo lu begitu terus lama-lama Ya lu apa bedanya lu sama Ah ntar sakit hati jangan bercanda Engga maksudnya gitu kan Lu mulai sekarang harus Apa ya bahasanya ya Stand by yourself Lu jangan orang bilang, orang minta tolong ini Orang apa sih namanya Lu gak enak sama orang kalo semisal lu ngomong ini Lu harus mulai bisa terbuka Sama Nih ada titik dimana Ketika lu Ketika lu Sudah Sudah Gak bisa gua Gak gak mau Ini 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 Titik kedewasaan itu Bisa lu capai ketika lu Udah bisa bertindak dan berkata Ketika lu udah tidak memikirkan perasaan orang lain Maksudnya bukan Belak-belakan gitu ya Maksudnya Lu udah dewasa Gitu loh Paham gak maksud gua Iya bang Kalo lu Apa namanya ngikutin perkataan orang lain terus Dikendalin sama orang lain Kayak lu gak tau lu maunya apa Tapi lu Jadi people pleaser Orang lain ini itu Lu yain aja Itu apa bedanya sama anak TK Anak SD yang Disuruh guru ngerjain PR Iya iya aja Kan gak ada bedanya Lu sekarang udah tau Mana pilihan lu Mana yang lu suka Mana yang Bisa bikin lu maju Tapi jangan jadiin ini sebagai alesan lu Jadi males Ah kata Kalbi begini Gua gak usah ikut ini Itulah Gua lebih nyaman tidur Itu bego namanya Gak gitu Masih dia ngomong gini karena aku pernah cerita Iya co Karena gua dulu juga begitu Oh berubah Iya lah Karena gak enak begitu Emang Terus Udah berat kan Bahasanya udah berat kan Sekarang kita Masuk ke Terapi Session Terapi Session itu Sesi dimana Di podcast gua kita Merenung Merenung Mengingat masa lalu Gak mau Yaudah Ntar dulu ikutin gua Yaudah Kita Terapi Session ya Tundukin kepala lu Tundukin kepala lu Udah Merem Serius 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 gua merem juga Udah Lu dengerin kata kata gua ya Jadi James lu Sabar gak boleh lu harus fokus Udah fokus belum Udah Udah Tentu sama suara gua Dinda sekarang bayangin Dan inget-inget kembali Kenangan masa lalu yang indah-indah Kenangan masa lalu yang indah-indah Sekarang Dinda korek lagi lebih dalam Kenangan yang gak bisa lepas dari hidup Dinda Yang istilahnya Yang bikin Dinda Yang bikin Yang ngebentuk Dinda Bisa sampai sekarang ini Udah Pilih salah satu orang Di balik kejadian itu Yang sangat berpengaruh bagi Dinda Udah Sekarang Tampilin wajahnya Di pikiran Dinda Udah ditatap Sekarang Dinda Udah belum? Udah 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 ada orang ya? Udah Panggil Enggak serius 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 Enggak serius 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 Ini kenangan baik atau kenangan buruk? Baik lah Baik Kalo udah Dinda Ngomong dalam diri dalam hati Dinda Seakan-akan Dinda itu Mengucapkan Mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tersebut Udah Sekarang kembali Ke awal Kosongin semua pikirannya Udah Sekarang Dinda Bayangin sedang berada di Dalam Enggak Sekarang Dinda Ngebayangin sekarang Dinda Lagi berada di dalam ruangan yang hampa Sekarang Dinda Di depan Dinda itu ada sebuah meja Udah 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 belum? Udah Deketin mejanya Didepan meja itu ada buku Coba Dinda buka bukunya Udah Udah Buku Buku Cintanya buku Udah Buka bukunya Di dalam buku tersebut Dinda menemukan Kenangan-kenangan yang selama ini mengikat Dinda Yang selama ini bikin Dinda menjadi orang yang Mau-mau aja Yang gak enakan Pokoknya Yang bikin Dinda menjadi orang yang Istilahnya Kelemahannya Dinda lah Udah Udah Ingat-ingat Disitu banyak orang Dan buku itu sekarang ikat Dinda Udah Sekarang bayangin Buku itu terlepas Iketannya juga terlepas dari tubuh Dinda Udah Udah? Sekarang bayangin Dinda berada di tempat bebas, misalnya ada di pantai, di atas gunung, ataupun di tempat yang nostalgia yang Dinda inget-inget sampai sekarang, yang bikin Dinda nyaman. Udah? Sekarang Dinda setelah merasakan kebebasan yang nyata. Udah? Sekarang Dinda merenung selama 20 dekit. Dari apa? Dihitung? Iya. Udah. 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 Dinda 20. Bi? Udah. Udah. Sekarang Dinda udah udah. Jadi biar? Ya iyalah, itu kenapa? Karena senaryu V. Gak tau, so tau aja. Kira yang anak Ivo aja ditau semuanya. Ada perubahan ga? Iya. Maaf. Berarti lu ga serius? Ya. Akhirnya serius men. Udah next time ya? Gak. Lu sendiri di kamar begitu? Ntar orang tua masuk, Dinda kamu gila ya! Abis dia jarin ke Albi? Aneh, aneh, aneh Ini kitabmu, Kak Iya, kitab kita Boleh buka? Boleh Ini apaan? Oh, buku Kan gue bilang kitab kita itu Kayak buku, anjir Sengaja Kalau gue bilang Itu kemana-mana gue Al-Quran, Bi Engga keliatan kayak Al-Quran Engga Bagus, dah Udah itu, ya Mau gue coba panggil ini, Getya Coba aja Lu aja ngobrol, tapi Engga, enggak, pegang Aja ngobrol Kalau sampe enggak ngobrol Awas Ga mau Nanti di-cut, Galbi, guys Mana ya, kita review aja Ya, buka akun An-Dia Sampai mana Wah, banyak di hayat, An-Dia Bisa Rohman Tuh Rohman sama Al-Mulk yang ditandain Sudah Sudah Ini kenapa, Anjir Nampak kalau Lihat sesuatu Mana, Dan-Dia Gak ada Sepertinya, kayaknya masih lama Jadi kita tutup aja Mungkin next episode Kita bakal mengorek-ngorek Lebih dalam tentang Dinda Lu aja ngomong enggak? Aja ngomong Apa? Lu aja ngomong apa? Lihat isi Quran yang lagi Wah gitu, yaudah guys Kenapa Al-Mulkoro 170 ditandain Itu deep dong Nanti kalau cerita Kenapa? Kenapa? Kenapa-apanya? Itu kan ada Al-Mulkoro Al-Mulk Sama Arafman Lu gak tau? Hmm Mau tau bat Mau tau batnya nih? Aja Mau tau aja Jadi Gak usah lah Gak usah ya Nih ya Yang ini kan 170 Ini benjir Oh yang ini yang warna pink Ini tuh Oh, kalau ini kayaknya aku tau deh Hmm? Aku kayak tau yang ini Apa nih? Eh bukan ya? Yang katanya kamu buka Quran Ayatnya langsung itu? Itu yang Yang lagi deep gitu Maka kamu pernah cerita ya? Pernah 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 lagi sama Kariko Kayaknya deh Kamu buka Quran Terus ayatnya langsung itu Pas gitu artinya Ya kan? Saya inget kok Iya gak? Cuma ini Sebenernya tadi Itu konteksnya Gue habis disakitin sama orang Gue jadi merasa down banget Bener-bener down Gue gak bisa ngapa-ngapain lagi Udah Masalah sana-sini lah Setelah itu gue mimpi Bertemu Rasulullah Amin Oh, suara gue udah habis, Din Mungkin Nentia doang Udah lo? Udah kan? Ini ngapain anjir Karena mau gak Udah, tutup coba Tutup-tutup Tutup-tutup Enggak Tutup-tutup Oke, penutupannya Dinda Nyemplu ke dalam kolam ya guys Ritual Oke guys Mungkin sekilan Saja Ya beneran gak ada Tadi ada Tadi dia bilang loh kayak Tadi dia bilang loh kayak Tunggu-tunggu 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 Tunggu Lihat gue Jangan di upload ya Gue bilang co Lihat sama muka gue Banding Emang bagusnya begitu cewek Tuh Tuh Muka sama muka Kaga-kaga matching Udah ya kita tutup ya Oke Pantas semuanya Sebelum kita tutup Ada Kata-kata spesial dari Dinda Enggak Gak ada Harus ada ini Sebelum kita tutup Harus ada kata-kata yang Gak ada anjir Pegang Aku tidak inspiratif Inspiratif Harus Apa? Bebas Yang kata-kata Kata-kata Dinda Atau kutipan dari orang Kutipan dari orang Iya Bebas Setelah Kalau disakit sama orang Baca aljabar aja Gak usah marah-marah Baca aljabar Ih lama banget Betes Terus sekarang mau ngapain? Santik banget Ajir Kalah Yudah ini udah ditutup Ntar dulu Ntar dulu Eh Ntar dulu Kita tutup dulu Eh ini Ini bahannya udah bulet tadi Eh kakak Cut dong Jangan Jangan Makannya iya Ditutup dulu Ditutup dulu Oke guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Forget about reality And welcome to my Pantas mam Bukut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pantasmalay Hala Pantasmalay Pantasmalay Segini Pantasmalay Pantasmalaya Pantasmalaya